Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung membuka posko krisis yang terbagi korban First Travel. Posko dibuka agar korban agen perjalanan berbiaya murah tersebut mudah menyampaikan pengaduannya. Langkah ini dilakukan untuk menampung kemungkinan bertambahnya pengaduan korban penipuan omroh First Travel di Bandung. Menurut informasi ada lebih 600 orang yang mendaftarkan diri di kantor cabang First Travel Bandung. Hasil dari pengaduan ini nantinya akan diserahkan ke Mabespori untuk ditindaklanjuti. Rata-rata kerugian, para korban berkisar antara 15 hingga 20 juta. Untuk berkomunikasi dengan First Travel Bandung dan juga pihak Mabespori. Karena langkah-langkah penyidikan sudah dilakukan oleh Mabespori oleh karenanya kita hanya mendukung dan juga memberikan data-data yang dibutuhkan nantinya. Kita baru melakukan pemanggilan karena memang ini sudah ada LP yang masuk tanggal 14 Agustus. Namun tetap nanti kita petunjuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan penyidik Mabespori.